Intro Ku mau jadi anak bijak Bijak, bijak Ku mau jadi anak bijak B-I-J-A-K bijak Ku mau jadi anak bijak Shalom, adik adik sekolah minggu GKPS Salemba Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya Hari ini tanggal 21 Juni Kita akan kembali beribadah secara online Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah Kita memuji Tuhan Hari ini harinya Tuhan Hari ini hari ini Hari ini harinya Tuhan Hari ini Tuhan Mari kita Mari kita bersukaria Bersukaria Hari ini harinya Tuhan Mari kita bersukaria Hari ini Hari ini harinya Tuhan Sadarion 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 Hari ini Tuhan Hari ini Tuhan Eta hitam Eta hitam Marmalasur Marmalasur Sadarion Hari ini Tuhan Eta hitam Marmalasur Sadarion Sadarion Hari ini Tuhan Baiklah adik adik sekolah minggu Mari kita bangkit berdiri Kita akan mulai ibadah kita Mari kita masuk dalam saat teduh Saat teduh dimulai Saat teduh selesai Adik-adik sekolah minggu Yang ada di rumah Kita akan Memuji Tuhan Kita hari ini beribadah kepada Tuhan Kita meninggikan nama Tuhan Walaupun kita di rumah Kita boleh sama-sama bersuka cita Memuji Memuliakan nama Tuhan Kita memuji Tuhan Dengan lagu Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Yang indah setiap hari Bapakku datang padamu Pagi hari Siang hari Sore dan malam padamu Tentinya Mengucap suku Atas kebaikanmu Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Hari-hari, siang hari Sore dan malam hari Tantinya menucap syukur Atas kebaikanmu Pagi hari Pagi hari Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga Kami kembali mengucap syukur Tuhan Atas kasih setia Tuhan Yang menyertai kami Sepanjang minggu ini Hingga hari ini Tuhan Kami masih bisa beribadah bersama-sama Anak-anak sekolah minggu GKPS Salemba Walaupun kami beribadah secara online Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami Inilah kami Tuhan Anak-anak sekolah minggu GKPS Salemba Ingin memuji memuliakan nama Tuhan Ingin beribadah kepada Tuhan Kiranya Tuhan menguasai Setiap kami Setiap hati kami Dan setiap ruangan yang kami pakai Untuk memuliakan nama Tuhan Biarlah roh kudusmu berkuasa Dalam setiap kami Dan nama Tuhan semakin dimuliakan Inilah kami Tuhan Ibadah kami Kami mau serahkan Hanya di dalam nama Bapak Yesus dan roh kudus Kami mulai ibadah kami Kita yang percaya ucapkan Amin Kita akan kembali memuji Tuhan Kita memuji Tuhan Kalau kita naik mendaki ke bukit-bukit yang tinggi Kita turun ke lembah yang dalam Dimanapun Tuhan ada Kudaki-daki gunung yang tinggi Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi Ku turun-turun-turun-turun lembah yang dalam Kembali masih padang rumput hijau mempertah Yesus bersertaku Di tanah Kau ada Di diri Kau ada Di atasnya Di bawah Kau ada Di surah Kau ada Kau ada Kau ada Kau 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 ada Di kanan Di kiri Kau ada Di atas Di bawah Kau ada Kau 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 Tita kelima Tita kelima Tita kelima Tita kelima Tita kesembilan Jangan bersaksi Busta tentang sesamamu manusia Tita kelima Tuhan ingin mengajarkan kepada kita Agar kita mengatakan hal yang benar Dan memperjuangkan kebenaran Tita kelima Tita kelima Jangan mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Jangan mengingini hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan Atau lembunya Atau keledanya Atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu Dalam perintah ini Tuhan menginginkan kita Untuk bisa mengendalikan setiap keinginan-keinginan yang ada di dalam kehidupan kita Bila kau izinkan sesuatu terjadi Kupercaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Kupercaya puasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimensi Lewat dicumpahan Ku tetap Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Kupercaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Kupercaya Kupercaya Waktu Tuhan Tuhan Pasti yang terbaik Kupercaya Kupercaya Waktu Tuhan Kupercaya 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 Kevercaya Kupercaya Aduh-adeh sekolah minggu Siapa yang sudah rindu mendengarkan firman Tuhan Pasti semuanya sudah rindu Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita puji Tuhan Dengan firman Tuhan ada di hatiku Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Selalu bertumbuh siram di hatiku Berbuah 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 Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Selalu bertumbuh siram di hatiku Berbuah 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 Shalom adik-adik Selamat hari minggu Hari ini Kita bersama-sama akan ibadah online Selamat berjumpa dengan Kak Sonja Hari ini kita bersyukur ya Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan Kalau tadi Adik-adik sudah menyanyi Menggunakan mulut Nah sekarang Mendengarkan firman Tuhan Menggunakan apa? Ya Kita akan Mendengarkan firman Tuhan Dengan telinga Ya Adik-adik buka telinganya Dengarkan baik-baik Apa yang mau Kakak sampaikan Alkitab itu adalah firman Tuhan Nah adik-adik Nah adik-adik sudah siapkan Dengan alkitabnya Alkitabnya disiapkan Karena kita sebentar lagi Akan membaca firman Tuhan Nah seperti yang tertulis di dalam rumah 10 ayat 17 Iman itu timpul dari pendengaran akan firman Nah hari ini kita juga terus belajar tentang firman Tuhan Karena firman Tuhan yang bisa merubah kita Sekarang mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Atas kebaikan Tuhan Sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Pimpinlah kami dengan roh kudusmu ya Tuhan Agar firman Tuhan yang kami dengar Dapat kami mengerti Dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Nah adik-adik Kita sebelum melanjutkan pelajaran hari ini Coba kakak mau nanya Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Ya Tentang apa? Iya Menceritakan bagaimana bangsa Israel Keluar dari perbudakan Mesir Dipimpin oleh Musa Mereka menyeberangi laut Teberau Lautnya terbelah Sehingga bangsa Israel dapat berjalan melalui bagian laut yang kering Nah adik-adik Ketika Musa memimpin perjalanan mereka Dan mereka dapat selamat dari kejaran tentara Firaut Siapa yang hebat adik-adik? Siapa yang membuat laut terbelah? Betul Musa Tidak ya adik-adik Tapi kuasa Tuhan Kuasa Tuhan yang ditunjukkan lewat pemimpin bangsa Israel Yaitu Musa Nah adik-adik Sama-sama kita katakan tema minggu yang lalu Yaitu apa? Tuhanku hebat Ya betul Tuhanku hebat Sekali lagi Nah sampai sekarang bagaimana adik-adik? Ya Kalau dulu bangsa Israel ditolong Tuhan Dilepaskan dari perbudakan di Mesir Kalau sekarang kita dilepaskan dari kuasa dosa Kakak dan adik-adik semua pernah berdosa Ya kan? Contohnya Berbohong Mencuri Melawan orang tua Menyontek Menghejek teman Dan banyak lagi Hanya darah Yesus yang dapat menyucikan kita Kalau kita mengaku dosa kita Kalau kita mengaku dosa kita Maka Tuhan Yesus mengampuni kita Kita disucikan Tapi setelah itu Kita harus terus bertumbuh Gimana caranya? Rajin berdoa Baca firman Beribadah Dan mengerjakan apa yang Tuhan kendaki Seperti lagu kita ya Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Nah hari ini adik-adik Kita mau baca firman Tuhan Yang tertulis di dalam Amsal 1 ayat 5 Mari kita buka alkitab kita Amsal 1 ayat 5 Baiklah orang bijak Mendengar dan menambah ilmu Dan baiklah orang yang berpengertian Dan memperoleh bahan pertimbangan Nah adik-adik Tema kita hari ini adalah Anak bijak Nah apa artinya bijak adik-adik? Tahu gak? Ada yang mengatakan bijak itu pandai Berhikmat Anak bijak artinya anak yang bisa membedakan Mana yang baik dan yang jahat Tapi tetap memilih melakukan yang baik Tahu mana kehendak Tuhan Mana yang disenangi Tuhan Dan mana yang tidak disenangi Tuhan Tapi melakukan kehendak Tuhan Nah terus gimana ya kira-kira caranya Supaya menjadi anak yang bijak Nah kakak mau cerita dulu nih Ceritanya tentang Salomo Seorang yang berkhidmat Seorang yang bijak Yang menulis angsal Adik-adik masih ingat gak? Siapa Salomo ini? Ya betul Salomo adalah putra dari Raja Daud Waktu itu Raja Daud sudah tua dan sakit-sakitan Kemudian dipanggillah Salomo Kata Raja Daud Salomo Kamu harus menjadi Raja bangsa Israel Menggantikan saya Terus Raja Daud berpesan Apa pesannya? Katanya Ingat Salomo Kalau kamu menjadi Raja Kamu harus setia Pada Tuhan Dan Melakukan perintah-perintahnya Tidak lama sesudah itu Raja Daud meninggal Dan kemudian Diangkatlah Salomo menjadi Raja Suatu hari Ketika Salomo di Kibeon Datanglah Tuhan Dalam mimpinya Dan bertanya Salomo Apa yang kau inginkan? Sampaikan permohonanmu Salomo menjawab Terima kasih Tuhan Sudah mengangkat saya Jadi Raja Menggantikan Bapak saya Raja Daud Yang sudah Tuhan berkati Saya masih sangat muda Tuhan Tidak berpengalaman Saya bingung Cara memimpin bangsa Israel Yang banyak ini Mohonlah kiranya Tuhan Memberikan saya hikmat Supaya saya bisa menimbang Apa yang benar Dan apa yang salah Tuhan berkata Permintaanmu Akan ku berikan Sehingga Engkau akan punya hati Yang penuh hikmat Dan pengertian Juga Akan ku berikan Kekayaan Dan kemuliaan Salomo Salomo sangat senang Adik-adik Sejak Tuhan memberikan hati Yang penuh pengertian Kepada Salomo Maka sebagai Raja Dia melakukan Banyak hal yang hebat Contohnya Waktu itu Ada dua orang ibu Yang memperebutkan Seorang bayi Wah Raja Salomo Mengatakan Bahwa bayinya Harus dibagi dua Eh Karena mengatakan itu Jadi ketahuan Yang mana yang ibu kandung Dari bayi tersebut Hebat ya adik-adik ya Salomo mendapat Hikmat dan Kepandaian dari mana Dari Tuhan Dan Salomo juga Menulis Amsal Sebagai didikan Atau nasihat Supaya orang Menjadi pandai Amsal 1 ayat 5 Mari kita baca Sekali lagi Baiklah orang bijak Mendengar Dan menambah ilmu Dan baiklah orang Yang berpengertian Memperoleh Bahan pertimbangan Ya Adik-adik Orang bijak Mendengar Dan menambah ilmu Gimana ya Caranya menjadi Anak yang bijak Hari ini Lewat firman Tuhan Kita tahu Salomo Ternyata Diberikan Kepandaian Hikmat Atau Kebijakan Dari Tuhan Artinya Adik-adik Jangan lupa Berdoa Minta Supaya Tuhan Memberikan kepandaian Ya Supaya menjadi Anak yang bijak Bisa membedakan Mana yang baik Dan mana yang jahat Nah Adik-adik Juga Selain mendengar Dari firman Tuhan Adik-adik juga Perlu melakukan Firman Tuhan Bukan hanya mendengar Dengan sungguh-sungguh Ya Betul Mendengar Dan mengerjakan Kemudian Mendengarkan siapa ya Oh mendengarkan Nasehat Mama Papa Opung Contohnya Diingatkan Untuk berdoa Diingatkan Untuk memakai Waktu dengan baik Antara belajar Dan main Handphone Diingatkan juga Untuk menjaga Kebersihan Cuci tangan Menjaga Adik Dan seterusnya Nah Mendengar siapa lagi Ya Mendengar guru-guru Di sekolah Guru-guru Sekolah Minggu Sejak kecil Adik-adik Teruslah Rajin Mendengar Firman Tuhan Supaya Bertumbu Dalam iman Juga Mendengarkan Orang tua Guru-guru Tapi ingat ya Bukan hanya Mendengar Tapi juga Menambah ilmu Rajin-rajinlah Belajar Adik-adik Menambah ilmu Dengan mempelajari Firman Tuhan Pelajaran Di sekolah Keterampilan Bermain musik Bernyanyi Semua itu Talenta Dari Tuhan Dilakukan Dengan sebaik-baiknya Supaya Ketika adik-adik Nanti dewasa Dan dapat Mencapai cita-cita Contohnya Jadi pendeta Ada yang mau Jadi pendeta Jadi penyanyi Siapa yang mau Jadi penyanyi Pengusik Jadi dokter Jadi perawat Jadi guru Pengusaha Ahli IT Nah Jangan lupa ya Adik-adik Sebagai anak yang bijak Pakailah kepandayan Adik-adik Untuk kemuliaan Tuhan Karena Bijaksana Atau kepandayan itu Berasal dari Tuhan Jadi adik-adik Tetap rendah hati Ya Mau kan adik-adik Menjadi anak bijak Ayo sama-sama Kita katakan Aku mau Menjadi anak bijak Ya betul Adik-adik Mau menjadi anak bijak Sekarang Kita Sampai pada Ayat hafalan kita Yaitu Amsal 9 Ayat 10 Permulaan hikmat Adalah Takut Akan Tuhan Dan Mengenal Yang Maha Kudus Adalah pengertian Ayo sama-sama Sekali lagi Permulaan Permulaan hikmat Adalah Takut Akan Tuhan Dan Mengenal Yang Maha Kudus Adalah Pengertian Ya Adik-adik Disini Takut Bukan karena Kita Seram Bukan Disini Takut Akan Tuhan Itu Maksudnya Adalah Kita taat Dan Hormat Serta Mengasihi Tuhan Udah hafal Adik-adik Ya Diulangin Permulaan Hikmat Adalah Takut Akan Tuhan Dan Mengenal Yang Maha Kudus Adalah Pengertian Ya Sebelum kita Melanjutkan Ke aktivitas Mari kita Berdoa Untuk firman Tuhan Yang Baru Kita Dengar Ikuti Kakak Ya Tuhan Yesus Yang Baik Pimpinlah Kami Dengan Roh Kudus Mu Agar Kami Dapat Melakukan Firman Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Menjadi Anak Yang Bijak Dengan Pertolongan Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Halo Madik-adik Selamat hari Minggu Tadi adik-adik Sudah mendengarkan Firman Tuhan Sudah bernyanyi Sekarang Saatnya Kita Untuk Membuat Kreativitas Khusus Untuk Kelas A Yuk Adik-adik Kita Siapkan Dulu Ya Alat-alat Yang kita Gunakan Selembar Kertas Bisa Juga Kita Gunakan Bekas Kalender Sepidol Pulpen Karton Bisa Juga Gunakan Origami Adik-adik Double Tip Dan Gelas Dan Esalatif Yuk Adik-adik Kita Mulai Yuk Kreativitasnya Pertama Adik-adik Yang kita Buat Adalah Lingkaran Nah Lingkarannya Kita Buat Ini Belakangnya Bawahnya Gelas Ya Adik-adik Seperti ini Adik-adik Setelah Membuat Lingkaran Yang Kecil Kita Buat Lingkaran Yang Besar Yuk Sama-sama Kita Buat Lingkaran Yang Besar Ya Setelah Sudah Ada Dua Lingkaran Yang Besar Dan Kecil Lalu Adik-adik Kita Potong Ya Adik-adik Nah Ini Hasil Tadi Yang Telah Kak Mona Gunting Ada Lingkaran Yang Kecil Dan Ada Lingkaran Besar Lalu Kertas Origam Yang Tadi Telah Kak Sediakan Kita Bikin Segitiga Untuk Diletakkan Di Atas Lingkaran Yang Kecil Lalu Setelah Kita Bikin Segitinya Kita Gunting Sama-sama Jangan Jangan Lupa Adik-adik Minta Bantuan Kepada Mamanya Untuk Menggunting Nih Hasilnya Adik-adik Segitian Tadi Kakak Mona Gunting Nanti Kita Letakkan Di Sini Adik-adik Lalu Kita Buat Persegi Panjang Kecil 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 Aja Adik-adik Kita Gunting Lagi Nah Nih Dek Tadi Telah Kakak Potong Perseginya Terus Kakak Bikin Pingkir-pingkirannya Biar Lebih cantik Adik-adik Nanti Diletakkan Di Sini Dek Selanjutnya Kita Bikin Persegi Yuk Kita Bikin Persegi Dek Lalu Kita Gunting Kembali Nih Adik-adik Tadi kan Kak Mona Sudah Potong Perseginya Terus Kakak Ukir-ukir Biar Cantik Nih Hasilnya Adik-adik Lalu Setelah Semua Bagian Sudah Kita Potong Nah Dibentuk Seperti Ini Tadi Lingkaran Yang Kecil Di Atas Letaknya Baru Di Bawahnya Lalu Persegi Panjang Tadi Kita Letakkan Di Sini Dek Di Tengah Antara Lingkaran Yang Kecil Dan Lingkaran Yang Besar Nah Kotak Tadi Yang Telah Kita Buat Yang Terakhir Itu Dek Kita Nempel Nih Nah Adik-adik Nih Kak Mono Sudah Tempel Nih Semua Adik-adik Tentu Sudah Di rumah Banduan Mama Mamanya Nah Lalu Sudah Tertempel Rapi Kita Tulis Nih Dek Di Pitanya Ini Kita Tulis Aku Anak Bijak Seperti Tema Kotba Kita Hari Ini Nah Di Kotak Yang Di Bawah Ini Kita Tulis Dek Ayat Afalan Tadi Dek Kan Adik-adik Mas Ingatkan Kalau Yang Sudah Lupa Minta Tolong Sama Mamanya Ya Kan Setelah Kita Sudah Tulis Semua Di Pitanya Disininya Di Badannya Ada Ayat Afalannya Sudah Semua Lalu Kita Tempel Tadi Sumpit Ini Sumpit Ke Balik Badannya Pak Isolatif Asin Seperti Ini Adik-adik Tuh Belakangnya Bisa Kan Yang Belum Bisa Minta Bantuan Mamanya Ya Sudah Selesai Adik-adik Untuk Kreativitas Kita Minggu Ini Shalom Adik-adik Bye Adik-adik Untuk Aktivitas Kita Untuk Anak Bijak Hari Ini Sebagai Tema Kita Maka Kita Menggunakan Gunting Pulpen Spidol Kalau Enggak Ada Spidol Pake Pulpen Aja Juga Enggak Apa Kemudian Lem Dan Bahan Yang Kita Mau Gunakan Adalah Kertas Ya Ya Kemudian Untuk Kartonnya Boleh Pakai Kalender Bekas Nah Sekarang Cara Membuatnya Bagaimana Ini Ya Kita Gunting Bagian Yang Bawah Ketengah Kemudian Kita Gunting Lagi Sebelah Sini Ya Hampir Ketengah Kemudian Dari Sisi Yang Sini Kita Gunting Sekarang Caranya Bagaimana Ini Sisi Yang Kakak Gunting Tadi Dua Kakak Puter Begini Ya Dekat Ya Kakak Puter Kemudian Dia Kita Lipat Ya Kita Lipat Sehingga Hasilnya Seperti Ini Nanti Ketika Ditempel Bentuknya Seperti Ini Ujung Ujung Ujungnya Di Lem Nah Sebelum Di Lem Adik-adik Menuliskan Dulu Disini Ya Apa yang Mau Dituliskan Disini Disini Adik-adik Menuliskan Nama Disini Tema Kita Anak Bijak Dan Kemudian Ya Anak Anak Bijak Nah Adik-adik Tulis Disini Aku Aku Ingin Menjadi Anak Bijak Bagaimana Caranya Adik-adik Isi Ya Dan Nanti Ditempelkan Setelah Diisi Jadinya Seperti Ini Nah Nanti Setelah Ditulis Jadinya Seperti Ini Ya Ada Tulisan Anak Bijak Berdiri Disini Aku Ingin Menjadi Anak Bijak Ya Berdoa Minta Pertolongan Tuhan Dan Selanjutnya Adik-adik Isi Setelah Selesai Diisi Adik-adik Akan Mengirimkan Hasilnya Kepada Guru Sekolah Minggu Ya Nah Ini Kertas Ini Tadi Masih Ingat Ya Awalnya Kertas Kita Seperti Ini Lantas Kita Memutarnya Memutarnya Seperti Ini Hasilnya Nah Seperti Itu Juga Ya Dek Kalau Kita Mau Meminta Bantuan Atau Pertolongan Kita Memutar Atau Meminta Bantuan Kepada Orang Yang Tepat Contohnya Kepada Tuhan Dan Kepada Orang-orang Yang Di Sekeliling Kita Seperti Orang Tua Guru Guru Sekolah Minggu Demikian Aktifitas Kita Hari Ini Selamat Bekerja Adik-adik Adik-adik Sekolah Minggu Tadi Tadi Kita Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Saat Ini Kita Mau Datang Kepada Tuhan Mengucap Syukur Kita Akan Memberikan Persembahan Kita Berikan Persembahan Yang Terbaik Untuk Tuhan Ya Mari Kita Siapkan Persembahan Kita Ayo Angkat Tangan Kita Sama-sama Ayo Sama-sama Kita Katakan Satu Dua Tiga Huber 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 Bani Harajon Nina Bata Sungguh ku bangga Bapak Punya alas seperti engkau Sungguh ku bangga Yesus Atas segala pengorbananmu Tak ingin aku hidup Lepas dari kasihmu Kasihmu menyelamatkan Dan lingku pengharapan Ingin ku persembahkan Apa yang aku miliki Memang tiada berarti bilang Dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin memberi Dengan sukacita di hati Karena ku tahu ingin Menyenangkan hatimu Sungguh ku bangga Bapak Punya alas seperti engkau Sungguh ku bangga Yesus Atas segala pengorbananmu Tak ingin aku hidup Lepas dari kasihmu Kasihmu menyelamatkan Dan lingku pengharapan Ingin ku persembahkan Apa yang aku miliki Memang tiada berarti bilang Dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin memberi Dengan sukacita di hati Karena ku tahu ingin Menyenangkan hatimu Ingin ku persembahkan Apa yang aku miliki Memang tiada berarti bilang Dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin memberi Namun ku ingin memberi Dengan sukacita di hati Karena ku tahu ini Menyenangkan hatimu Karena ku tahu ini Menyenangkan hatimu 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 Mari kita bersatu dalam doa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur ya Tuhan Kalau pada hari ini Tuhan sudah memberikan kami Kesempatan untuk melakukan Ibadah secara online Ya Tuhan Walaupun di dalam Ibadah sekolah Minggu hari ini Kami tidak berada Di gereja mu Tetapi ada di rumah Kami masing-masing Tuhan tetap mengaruniakan Kami roh kudus mu Untuk mengerti Akan firman mu Bapak di dalam surga Biarlah firman Tuhan Yang baru kami dengar Bagaimana kami menjadi bijak Sungguh-sungguh Dengan pertolongan roh kudus Dapat kami lakukan Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Kami juga berdoa Untuk persembahan Yang baru dikumpulkan Biarlah Tuhan memberkati Persembahan ini Agar dapat dipergunakan Untuk melayani Pekerjaan Tuhan Di tengah-tengah gereja mu Bapak di dalam surga Kami juga berdoa Untuk adik-adik sekolah Minggu kami Yang pada hari ini Sudah mengikuti Ibadah bersama-sama Tuhan Berikan adik-adik kami Hati yang terus Mau diubahkan Oleh firman Tuhan Sehingga adik-adik kami Bertumbuh Di dalam kasih Kepada mu Bapak di dalam surga Kami juga berdoa Untuk adik-adik kami Yang belum bisa beribadah Pada hari ini Bersama-sama Tuhan Apabila mereka Sedang dalam Keadaan sakit Tuhan berkati Semua pengobatan Yang dilakukan Agar mereka Disembuhkan Oleh kuasa mu Dan Bapak Apabila mereka Punya halangan Yang lain Sehingga tidak dapat Beribadah bersama-sama Tuhan juga pimpin Hati mereka Untuk senantiasa Rindu mendengarkan Firman Tuhan Di dalam kehidupan mereka Biarlah adik-adik kami Sejak masa muda Mereka ya Tuhan Mereka sungguh-sungguh Mau bertumbuh Di dalam pengenalan Akan kasih Tuhan Di dalam hidup mereka Bapak Bapak Inilah doa kami Yang kami Panjatkan Di dalam Nama Tuhan Yesus Juru selamat Kami Yang sudah Mengajar Kami berdoa Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di surga Pikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Dosa kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang berdosa kepada kami Janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang Punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mari kita terima Berkat Tuhan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Ala Bapak Dan persekutuan Dengan roh kudus Yang menyertai Kita sekalian Amin Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Selamat Selamat hari minggu adik adik Salam sehat Salam rindu Tuhan Yesus Memberkati Dadah Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih